Terima kasih. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam Bila Sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin langsung sudah saya beritahkan kepada NKOP MK, kepada BNPB, kepada KASARNAS, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakan jajarannya dalam membantu musibah bumi di Kabupaten Cianjur ini, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Kemudian yang kedua, untuk korban-korban yang masih tertimbun, saya berintahkan agar itu didahulukan, dan yang ketiga, untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan, yang rusak berat akan diberikan bantuan Rp50 juta, yang sedang diberikan bantuan Rp25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan Rp10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan yang anti-gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh PMKG bahwa gempa ini ada gempa 20 tahunan. Sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti-gempa. Saya rasa itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun, sudah tadi sampai pagi, sudah bisa dibuka, Alhamdulillah. Dan ini nanti akan dilanjutkan dengan kecepatan dalam penanganan, terutama penyelamatan, evakuasi untuk yang masih tertimbun. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya